Aku nggak punya alasan malak Jeremy karena Wilda juga bisa curiga. Tapi selama Jeremy dekat Wilda, harus tetap waspada. Karena aku nggak mau Jeremy jadi mata-mata. Sayang, kamu kenapa sih harus sekasar itu sama Jeremy? Nggak usah seemosi itulah, sayang. Kamu pernah dulu pernah suka sama Jeremy. Tapi kamu selalu belain dia. Dia tuh selalu memberikan dampak yang buruk buat kamu. Oke, aku tahu. Tapi aku kenal dia udah lama banget sebenernya. Aku kenal sama kamu. Ya. Walaupun dia ngeselin, dia menjablin aku tahu. Tapi dia selalu bantuin aku dan aku percaya sama dia. Kalau Jeremy balik lagi ke Wilda, ini bahaya. Aku nggak mau Jeremy disuruh Wilda jadi mata-mata lagi. Apalagi sekarang ada Malida. Aku nggak mau Wilda tahu semua ini. Kamu harus sadar. Kita udah sepakat untuk mulai hidup baru. Aku nggak mau ada masalah lagi. Jadi udah sebaiknya Jeremy kerja di tempat lain. Tidak, itu nggak mungkin Pak Bos. Nggak mungkin ya Bu Bos. Kamu tuh ya saya suruh minggir. Ngapain masih di sini sih? Saya tuh sama Bu Bos itu ya. Udah kontrak saya umur hidup. Jadi tidak bisa terpisahkan dan tergantikan. Ya kan Bu Bos? Bu Bos. Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Udah diem ya Jar? Kamu pasti mau pengaruhi Wilda lagi kan? Enggak. Sayang. Aku tahu apa yang aku harus lakuin ke Jeremy sekarang. Ya? Jujur. Sekarang aku masih butuh Asprey. Aku masih butuh orang yang bantuin aku. Aku lagi hamil sayang. Kamu lihat sendiri kan? Dia gimana? Hah? Ya saya cuma mau ngikutin Bu Bos. Aku Oh Susu. Bisa manut aja nggak kalau saya ngomong? Hah? Aku punya alasan malak Jeremy karena Wilda juga bisa curiga. Tapi selama Jeremy dekat Wilda, aku harus tetap waspada. Karena aku nggak mau Jeremy jadi mata-mata. Sejak masa di dalam A. Tua potang lebih banyak lacking eh. B Wah dari Mayo semakin. Apaan sih?